Intro Kita awal informasi dari anaknya tak kunjung mendapatkan pekerjaan meski telah membayar uang ke pihak penyalur kerja hingga jutaan rupiah. Sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat terlibat cek cok. Sementara itu sejumlah personil polisi dari Satuan Brimob terekam kamera amatir masuk ke dalam Masjid Raya Sumatera Barat tanpa membuka sepatu. Video-video ini pun viral di media sosial. Viral di media sosial, adu mulut terjadi antara warga dengan seorang penyalur tenaga kerja terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir yang diabadikan warga, seorang warga yang merupakan orang tua korban meminta pertanggung jawaban pihak penyalur untuk mengembalikan uang sebesar 4,5 juta rupiah. Lantaran hingga 8 bulan, anaknya tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Seminggu, bukan untuk menerima berapa. Kalau uang saya seminggu, sudah menerima berapa. Melalui kuasa hukumnya, sekitar 9 orang korban juga telah melakukan somasi terhadap penyalur tenaga kerja agar mengembalikan uang yang telah disetor. Perugian yang dialami beragam, mulai dari 7 juta hingga 9 juta rupiah per orang. Diketahui cekcok terjadi pada pertengahan Juli lalu di perumahan Vila Mutiara Jaya. Kenapa kamu kecacah-cacah? Di sini datang harus baik-baik, kok gak gas? Meski sudah berkali-kali menelan korban jiwa, masih saja ada sejumlah remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang nekat mengandang truk pasir bertona sebesar yang melintas di jalan raya hanya demi konten media sosial. Rekaman video amatir aksi berbahaya remaja di kawasan jalan raya Transjogi, Jelengsi ini pun beredar luas di masyarakat. Mereka terlihat mengandang satu demi satu truk yang lewat baik dari arah Jelengsi maupun sebaliknya. Menurut warga sekitar remaja ini bukanlah warga setempat. Mereka diketahui datang dari arah Jelengsi secara berkelombok. Sejumlah personel anggota BRIMOV dinarasikan masuk ke dalam bangunan Masjid Raya Sumatera Barat tanpa membuka sepatu pada Sabtu 5 Agustus lalu. Dikutip dari CNN Indonesia.com, ini terjadi saat kepolisian membubarkan paksa warga airbangis yang melakukan aksi penolakan proyek strategis nasional di daerah mereka di kantor Gubernur Sumatera Barat. Aksi ini pun sudah berlangsung berhari-hari. Menanggapi video viral ini, Kapolda Sumber Irjen Suharyono mengkonfirmasi lokasi itu bukan ruang utama untuk sholat, melainkan ruang serbaguna yang berada di lantai dasar dan biasa disewakan untuk berbagai kegiatan.